Apakah penutupan TikTok Shop sudah memberi dampak positif pada pasar tradisional? Berikut adalah jurnalis atau laporan jurnalis Metro TV Nurul Zenita dan juga juru kamera Agus Tovik. TikTok Shop sudah resmi ditutup pada tanggal 4 Oktober atau sekitar 10 hari lalu. Tapi nampaknya Pasar Tanah Abang ini masih sepi pengunjung atau belum terlalu ramai. Lalu bagaimana nasib dari pedagang-pedagang yang ada di Pasar Tanah Abang ini, apakah mereka sudah merasakan dampak positif dari kebijakan tersebut? Berikut tanggapan mereka kami rangkum untuk Anda. Kalau dari bulan-bulan sebelumnya sama aja sih Kak, gak ngaruh juga kalau di TikTok Shop, sama aja. Penjualan juga? Penjualan lumayan, sekarang agak rame sih. Lumayan rame? Rame iya. Bulan-bulan yang lumayan? Iya, lumayan rame. Sebenarnya gak terlalu rame, tapi Alhamdulillah ada kemajuan dikit lah. Sedikit ya? Sedikit kemajuan. Oke, terus kalau omsetnya gimana Kak? Kalau omset Alhamdulillah juga ada kenaikan dikitnya. Dari balik di balik di balik di balik? Yang kemarin. Keadaannya sih masih sama, cuma banyak orangnya doang rame-nya tapi belanjanya enggak gitu. Berarti omset masih gimana? Tetap masih sama sih, kalau dari langganan-langganan aja paling yang lewat-lewat WA. Kayak gitu. Tapi Ibu ada, tokonya ada TikTok Shop juga atau? Enggak ada kita, kita lewat WA aja. Kalau dibandingin Bu sama bulan-bulan sebelumnya? Masih sama sih Mbak, orangnya aja kalau omset-omset kayak gitu masih sama. Belum ada kenaikan kayak gitu. Yang mudah-mudahan rame lagi ya, kayak dulu kan enak jualannya. Jadi omset juga bisa naik. Tentunya para pedagang ini berharap pasar tanah abang dapat kembali ramai seperti dulu lagi. Juga tidak dipungkiri, memang berbelanja langsung di pasar tradisional masih menjadi pilihan utama bagi sebagian orang. Karena di dalam satu tempat ini terdapat beragam produk dan juga bisa melakukan tawar-menawar. Alhamdulillah sampai saat ini saya kurang lebih, udah beberapa kali ya kesini. Sampai saat ini masih, alhamdulillah masih enak-enak aja gitu. Karena kan tersedia ya dari berbagai level, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa gitu. Ada semua. Juga kan disini banyak pilihan gitu. Jadi kita enak gitu nyarinya. Meski sudah lebih dari sepekan TikTok Shop ini ditutup, namun para pedagang ini memang belum merasakan dampak yang besar dari kebijakan tersebut. Meski begitu, besar harapan mereka terutama daripada para pedagang ini menginginkan adanya kebijakan yang dapat menggenjot roda perputaran ekonomi di pasar tradisional. Dari Jakarta, Nurul Zenita, Agus Taufik, Metro TV.